Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dokter Karya di Kota Semarang terbakar pada Kamis 30 Desember 2021. Kebakaran mulai diketahui melanda rumah sakit milik pemerintah pusat itu pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui sumber api berasal dari ruang MRI atau Magnetic Resonance Imaging di sisi sebelah barat di Jalan Dokter Sutomo. Ledakan keras terdengar saat api membesar, bakar satu di antara gedung DRS Karya di Kota Semarang. Demikian dikatakan pedagang nasi bernama Yadi yang berjualan di sebelah gedung Kasuari yang terbakar. Sebelum sholat isya, ada kepulauan asap. Tapi saya tidak curiga itu kebakaran, karena saat itu hujan deras. Paparnya kepada Tribun Jateng.com pada Kamis 30 Desember 2021. Setelah mendengar ledakan kencang, Yadi baru melihat api membesar di gedung Kasuari. Sebelum muncul api, beberapa warga sekitar melihat kepulauan asap sekitar 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun warga belum menyadari kalau asap tersebut berasal dari salah satu gedung DRS Karya Yadi. Yadi yang masih gagap menceritakan kronologi kebakaran tersebut juga menuturkan. Tim Damkar langsung meluncur ke lokasi selang beberapa menit api muncul. Saya juga was-was, karena warung saya tepat di sebelah gedung tersebut katanya. Meski demikian, Yadi bersyukur api tidak menjalar ke warung tempat ia mencari napkah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!